Fenomena percarian di kebuatan pati cukup memprihatinkan, meski pengadilan agama kelas 1A pati mencatat adanya penurunan dari Januari hingga Maret 2023. Dalam data tersebut, angka percarian didominasi pengajuan perkara cerai gugat. Cerai gugat merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak istri. Beragam alasan turut menyertai pengajuan ini, faktor ekonomi menjadi elemen yang mendominasi. Selain itu, faktor lain yang menjadi pemicu adalah cerai talak terlalu beresiko bagi pihak suami. Lantaran biaya suami masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri, sekaligus anak hingga usia dewasa hingga 21 tahun. Humas pengadilan agama kelas 1A pati, Samsul Arifin mengukapkan, angka pengajuan cerai pada bulan Januari hingga April 2023, tercatat pengajuan cerai talak sebanyak 227 perkara dan cerai gugat sebanyak 671 perkara. Akhirnya istrinya suaminya pergi, mungkin berbulan-bulan akhirnya suaminya, istrinya mengukapkan. Kalau yang kenapa angka cerai talak itu sedikit, karena faktornya itu, ada beban itu. Satu mutah, dua napkah itu, tiga napkah anak, yang keempat napkah lampau. Napkah lampau umumnya pisah ya, pisah. Nah, suaminya ini selama pergi dia tidak kasih napkah itu bisa diminta. Tapi ya hanya batas satu tahun aja. Berapa dia satu bulannya? Koronan satu bulannya satu juta, kali dua bulan, dua bulan. Dengan demikian, angka cerai talak minim dikarenakan dominasi penyepat pengajuan perkara cerai adalah ekonomi. Sehingga banyak dari kalangan suami yang keberatan jika harus memberikan nafkah kepada istri maupun anak dalam jangka waktu yang lama. Tim Liputan, Cahaya TV